Halo teman-teman superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install CyberPanel di VPS ID Cloud Host Bagi teman-teman yang belum tahu CyberPanel, CyberPanel itu adalah software untuk kontrol panel web hosting Alamatnya di CyberPanel.net CyberPanel terdiri dari 3 versi Tersedia dalam 3 versi, ada CyberPanel Cloud Kita langsung gunakan CyberPanel di servernya CyberPanel Jadi berbasis cloud dia Kemudian ada CyberPanel Enterprise Karena memakai Lightspeed Enterprise Keduanya ini berbayar Kemudian yang bisa kita install di server sendiri CyberPanel yang menggunakan Open Lightspeed Jadi versi Open Source dari Lightspeed Server Nah ini fitur-fitur yang ada di dalamnya Kalau kita lihat khusus untuk CyberPanel yang menggunakan Open Lightspeed Bisa unlimited website yang kita hosting di dalam Ada fitur Lightspeed Cash Quick SSL Cash Dan Multiple PHP Ini yang salah satu yang paling sering dibutuhkan fiturnya Bisa menggunakan beberapa versi PHP dalam satu server Sudah tersedia juga di dalamnya ada DNS dan email server Kemudian tersedia juga Command Line Interface Ada juga Google Drive Backupnya Saya sudah pernah membahas install CyberPanel di Centos 7 Kalau ini kita install sendiri dari awal Nah sekarang kita mau coba install di VPS ID Cloud Host Di ID Cloud Host ini tersedia app catalog Jadi single click atau one click Kita cukup pilih CyberPanel Nanti kita tidak harus install dari awal seperti ini Begitu create VPSnya CyberPanelnya sudah tersedia juga Itu disebut one click installation Nah sekarang kita coba buat VPSnya Di virtual machine Ini kalau milih virtual machine ada milih OS Tapi kalau kita dicek app catalog Nah kita tinggal pilih aplikasi-aplikasinya yang tersedia Nah kita pilih CyberPanel CyberPanelnya disini pakai Ubuntu 20.04 Oke Setelah milih itu Spek servernya Otomatis juga sudah dipilihkan Minimal 1 CPU 1 GB RAM Yang di X 30 GB Ini langsung terpilih tadi Bisa juga kita gunakan opsi yang lain Coba apakah bisa yang pakai 20 GB Nah servernya mau dimana Lokasi server Kemudian username login untuk ke server Password Oke Kemudian resource name Label untuk virtual machine Lalu kita klik create Oke kita tunggu proses build virtual machine selesai VPS nya atau virtual machine nya sudah selesai Dibuat Ini statusnya sudah running Ini adalah public IP nya Ini copy dulu Kemudian saya disini Buat A record Mau ngetes nanti untuk Masang subdomain Pakai nama block Kemudian pasang IP server Ini pakai cloudflare Proxy nya saya matikan Jadi hanya berfungsi sebagai DNS saja Lalu save Oke Sekarang kita Coba login Remote server SSH Tadi usernya Kemudian IP server Enter Kita jawab yes Ini kalau Remote server nya dari Linux Kalau pakai Windows Silahkan gunakan Aplikasi SSH client yang lain Masukkan password Yang dimasukkan tadi Yang di kita buat tadi Saat Membuat Virtual machine nya Oke Nah ini Sudah Berhasil Login Di server Nah disini kita lihat Sudah Ada keterangan Cyberpanel Server Ini Halaman Akses Kontrol panel Cyberpanel nya Jalan di port 8090 Kita coba Buka dulu Coba details Reload Coba kita cek lagi Coba kita cek lagi Kita cek dulu Apanya yang masalah Oke Tidak mau juga Coba kita cek Port 8090 Disini sudah ada Yang Jalan Kita reload lagi Oke Sudah bisa jalan Sepertinya tadi Salah memasukkan IP Server Ini pakai Google Chrome Pesan error nya Seperti ini Karena SSL nya Self sign Yang digenerate Sendiri Klik Advance Proceed Oke Sudah tampil Halaman login nya Nah Maka apa username Dan password nya Disini ada Ditampilkan Kalau mau Nampilkan password Admin Cyberpanel Jalankan perintah ini Kita copy dulu Ini meminta update Kita jawab No Jawab no Saja dulu Lalu kita paste Oke Ini password nya dia Copy Username Admin Password Enter Oke Sudah berhasil Login Sekarang kita mau Hosting Website Tadi yang sudah Diset Sebelumnya Name server nya Disini DNS nya Jadi menu Website Kita create Website Ini package nya Kita pakai Default saja Admin Nama domain Atau subdomain nya Alamat Email Versi PHP Yang mau digunakan Misalnya 7.4 Nah ini Fitur fiturnya Memakai yang mana Menambah Fitur yang mana Coba kita Create website Saja dulu Create website Oke proses Selesai Coba kita Klik menu website List website Nah ini kita Manage Untuk melakukan Pengaturan Website nya Nah inilah Menu-menu yang Bisa kita Akses untuk Website ini Sekarang kita Coba Apakah berhasil Oke Langsung jalan Ini adalah Halaman Default Kalau Sudah membuat Website tadi Adalah file Index.html Kalau mau Lihat filenya Disini Kemudian Di file Manager File yang ditampilkan Tadi itu ada Di public.html Ini dia Filenya Oke Kalau mau kembali Ke halaman sebelumnya Klik Logo Saber panelnya Nah disini Masih Not secure Sekarang kita Coba fitur SSL nya Di Kalau yang ini Add SSL Kalau kita Punya SSL sendiri Sekarang kita Mau Pakai SSL Dari Let's Encrypt Klik SSL Manage SSL Select Website Nanti Disini banyak Pilihan Nama domain Kalau sudah Kita pasang Banyak nama domain Kemudian Isu SSL Nah ini di atas Keterangannya Let's Encrypt SSL Klik Isu SSL Oke Sudah memproses Sudah selesai Coba kita Refresh Ini belum Coba kita Ketik manual TPS Sudah jalan Cuma Belum Otomatis Redirect Kalau kita Cek Sertifikatnya Nah ini Dari Let's Encrypt Coba kita Close dulu Di website List website Manage Kemudian Di Merewrite rules Kita Coba Kita Delete Saja ini Isinya Select template Kita mau Force Kalau dia Kita akses HTTP Otomatis Ke HTTPS Oke Save Rewrite Rules Oke Configuration Save Coba Akses lagi Oke Sudah Otomatis Mungkin saja Ada cache Yang tersimpan Kita coba Pakai Ini Kita langsung Enter Oke Otomatis Redirect Ke HTTPS Sekarang Kita Coba Fitur Application Installer Ini Saya belum Pernah Coba Application Installer Di Cyber Panel Klik WordPress Judul Websitenya Blog Login User Password Email Kemudian Path Ini Kita Tidak Usah Isi Kalau Hasil Instalasinya Langsung Di Home Directory Oke Lalu Kita Klik Install Now Oke Prosesnya Download WordPress Dulu Masternya Atau WordPress Core Menjalankan Konfigurasi Instalasi Masih Masih Loading Oke berarti ini wordpressnya sudah selesai Install plugin LS case Mengaktifkan pluginnya Selesai Coba kita akses lagi Sudah selesai Kalau cara manualnya Download wordpress Upload atau extract Di folder di file manager tadi Buat database dulu secara manual Kemudian Installation wizardnya di Browser Itu kalau tidak pakai One click Caranya seperti itu manual Coba kita akses halamannya Oke Sekarang kita coba Login admin Oke 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 ok biasanya yang saya uji itu coba permalinks dulu ok jadi bukan ID lagi kalau ini sekarang judulnya masih pakai ID postingan sekarang pakai judul maka bisa langsung atau harus set lagi ok masih not found sekarang kita coba setting di cyberpanel website list website manage lalu di rewrite rules ok ini sudah ada terisi live speed wp-cash plug-in ini tadi rewrite engine untuk HTTPS nya ini harusnya sih sudah aktif karena sudah masang ini coba kita refresh lagi belum coba saya hapus dulu coba coba dijadikan satu bagian disini oke coba modelnya seperti ini oke coba modelnya refresh refresh oke sudah bisa coba kita cek lagi tadi rewrite rules nah ini kalau tidak pakai light speed case plug-in ini saja isinya sudah harusnya sudah jalan sekarang pengujian berikutnya tema atau modifikasi ke directory ini kalau temanya bisa kita delete bisa tidak oke tidak ada masalah dengan hak akses ke file atau directory jadi bisa hapus bisa upload directory upload file bisa install tema atau plug-in coba kita install ini oke tidak ada masalah ini proses installnya jalan coba kita activate langsung dan kita refresh oke langsung berubah tidak ada masalah juga yang hanya jadi kendala tadi itu yang url rewrite kemudian apa lagi yang ada disini yang sering digunakan database list database tadi ini manage oh ini untuk remote access database php admin admin biasanya butuh akses ke php admin nah database untuk website yang tadi sepertinya yang ini nah ini dia kalau kita cek di wp-options kan ini halaman domain yang digunakan sebaiknya diubah ke https langsung kalau di settingan ini general nah ini kan masih http kalau kita ubah ke https https dia otomatis https karena tadi settingan rewrite apa ya settingan rewrite di cyberpanel sekarang kalau kita cek lagi database sudah berubah juga jadi seperti itu cara install atau membuat vps yang berisi cyberpanel langsung aja kalau di id cloudhost ini sudah ada one click dia masuk dalam app catalog tinggal pilih cyberpanel makanya ubuntu OS nya ini disini pilih spec sesuai kebutuhan masukkan username password setelah itu siap diakses cyberpanel yang untuk akses password nya yang ini tadi tinggal jalan dengan perintah ini enter tadi ini gak perlu setiap ini gak update dulu bisa belakangan kalau muncul error kayak gini nah ini karena kita masukkan web hosting masukkan nama host name nya sudah tidak akan error lagi oke baik jadi seperti itu cara membuat VPS cyberpanel di id cloudhost sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat mencoba di video-video